Kenapa sih mengalami masalah di bagian engkel itu? Buat keseluruhannya, kalau emang dibilang dari segi kualitas permainan saya emang kalah. Mau ngomong harus diakui kalau saya kalah dari segi kecepatan, dari segi main emang kalah. Berbicara masalah ini, Bu? Kalau cedera memang cukup mengganggu, tapi ya gak bisa jadi alasan kalah juga kalau menurut saya. Tapi kalau ngelihat lawannya kan kemarin juga sedangkan kair gitu ya, Mbak? Mbak sendiri, ada ini gak sih, Mbak? Sebelumnya itu ekspektasinya udah tahu bakal menerapkan strategi seperti apa? Kalau dari menerapkan strategi saya, ya mungkin udah ada dari arahan dari coach juga. Cuman emang kurang lebihnya saya juga udah ngerti sih, dari segi permainan lawan memang seperti apa kualitasnya. Nah berbicara ini, Mbak, sebetulnya udah cukup puas belum nih, Mbak? Dari dua turnamen ini, khususnya ada ini malang gak nih, Mbak? Sebetulnya, Mbak. Kalau di bilang puas, hasilnya gak bisa dibuas. Masih banyak banget yang harus saya perbaiki juga. Masih banyak latihan yang harus diperbanyak juga. Tapi dengan bisa masuk semifinal, ini pertama kalinya saya semifinal di Super 100, jadi harus bisa disyukuri. Target berikutnya, Mbak, turunnya dimana atau mengejar ranking berapa gitu? Buat kejaraan ini sih, semoga tahun ini bisa masuk ke 50, bisa. Kalau buat turun sama selanjutnya, kayaknya Malaysia deh. Buang lebih lagi. Ada pressure tersendiri gak, Kak, sebagai satu-satunya Wakil Tunggal Putri di SFim, Kak? Kalau pressure sih enggak, karena memang lawannya juga bukan gelas-gelas yang bisa diremehkan juga. Kalau saya lagi, Kak, mungkin ada punggapan untuk fans yang sudah menunggu, karena Mbak Tunggal Putri ini kan salah satu Tunggal Putri yang kandung di semifinal. Maaf, apa tadi yang? Punggapan untuk fans. Oh, makasih banyak udah bisa disuruhkan sekarang. Atau misalnya hasilnya masih belum bisa seperti yang direkspektasikan, diharapkan. Tapi saya bakal berusaha lebih baik lagi. Nah, habis ini pulang atau mau weekend dulu, jangan-jangan? Paling saya mungkin ke tempat ibadah di Pura mungkin. Habis-habis balik. Enggak mau nyobain makan apa, jalan-jalan langsung gitu? Ya, seru jaga padan. Seru jaga padan. Iya, Kak Alianya mau nyobain. Pak Wan Malang udah nyobain nggak? Belum. Belum. Apa? Langsung presiden katanya? Belum. Kemarin nyobain punya temen sendiri. 1-10 ratenya berapa? 8-9 lah. 8-9. Oke, cukup? Ya, kata dulu kali ini.